Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Tegu Gus Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menengok kondisi terowongan Ijo Lama dan juga jalur menuju terowongan Ijo Lama Terowongan Ijo adalah terowongan kereta api yang berada di sebelah timur stasiun Ijo sejauh 347 meter dan terletak di risa bumi agung kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Terowongan ini menembus perbukitan Kapur Gunung Malang di ujung utara kawasan Kars Gombong Selatan Terowongan sepanjang 580 meter ini pertama kali dibangun oleh perusahaan kereta api Stats Purwagen Tambanganan jalur ini akan menghubungkan Bogor dengan Yogyakarta yang salah satu paket pembangunan ini adalah jalur kereta api Cilacap menuju Yogyakarta Dibangun mulai tahun 1885 dan selesai pada 7 Juli 1887 Oke selanjutnya Marilah kita langsung menuju terowongan Ijo atau jalur terowongan Ijo sisi tumor dan kita lihat kondisi relnya seperti apa Dari sini kita bisa melihat bahwa kondisi rel dari perpotongan jalur yang dulu dipotong untuk dimasukkan ke terowongan Ijo baru Relnya masih dalam kondisi yang bagus Relnya masih terkatar api Bantalnya juga masih Hanya beberapa batu balasnya diambil untuk keperluan batu balas di jalur yang baru Terima kasih telah menonton! Berjalan mendekati lokasi terowongan lama Di sini jalur masih terlihat sangat bagus Hanya saja batu balasnya di sisi kanan kirinya tidak dibersihkan Dan terlihat rel rumputan menumbuhi tumbuh diantara batu balas Jadi memang kondisinya sudah tidak terawat karena memang sudah kurang lebih 2 bulan ditinggalkan Di sini terlihat bahwa relnya hanya sampai sejauh ini hanya berkarat saja tidak lebih Jadi secara fisik relnya masih bagus bantalnya juga masih bagus Oke kita lebih mendekat ke terowongan Ijo Saya tidak bisa lebih dekat lagi karena memang tidak diperbolehkan untuk mendekati mulut terowongan Jadi saat ini mulut terowongan ditutup menggunakan gerbang dari besi Yang untuk menghindari atau mencegah orang-orang yang berkeinginan masuk ke terowongan Ijo Lama Karena kan kita tidak tahu struktur bangunan itu masih kuat atau tidak Sekarang kalau ada orang yang masuk kemudian terowongannya aduk atau bagaimana nanti ia membahayakan banyak orang Di sini kita bisa melihat bahwa sisi kanan kiri rel sudah mulai ditumbuhi rumputan Dan juga mulut terowongan sudah ditumbuhi kulma banyak sekali Karena sudah kurang lebih 2 bulan non aktif Secara fisik bangunan terowongan Ijo ini masih terlihat bagus Nah di sini tertulis 1649 itu adalah nomor benda hikmah untuk terowongan Ijo Kita bergeser ke sisi barat di stasiun Ijo Di sini kita juga bisa melihat perbedaan tinggi daripada terowongan Ijo Lama dan juga terowongan Ijo yang baru Nah di sini kita bisa melihat kondisi stasiun Ijo Lama dan juga pemandangan stasiun Ijo yang baru Nah ini kita lihat bangunan stasiun Ijo yang baru Tentunya bangunannya lebih modern daripada stasiun Ijo yang lama ya guys Kita bisa melihat selain terowongannya stasiunnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun yang lama Dan posisi jalur stasiun lama dan stasiun baru itu perbedaan tingginya lumayan terlihat di sini Untuk terowongan yang baru adalah terowongan double drag sedangkan terowongan yang lama adalah terowongan single drag Nah jadi sisi barat maupun sisi timur terowongan semuanya ditutup dengan Ditutup dengan pagar seperti ini ya Oke nanti kita mendekat ke sana Oke kita sedikit mendekat Karena sebenarnya kita gak boleh terlalu dekat Jadi saya agak Agak jauh ambilnya Di sini kita bisa melihat untuk sisi di barat Mulut terowongan di sisi barat Untuk mulut terowongan di sisi barat Ya kondisinya sama seperti mulut terowongan di sisi timur ya Oke kita coba susuri rel menuju terowongan ijo ya guys Oke disini disini saya cek beberapa wesel sudah mulai dicopot Ya tinggal hanya menyisakan kabel-kabel Dan juga posisi rel ini tidak sudah tidak bisa dilalui kereta Karena kalau dilalui dipaksakan nanti akan anjlok Karena kondisinya seperti ini Semua weselnya sudah dicopot Sudah tidak ada lagi wesel disini hanya menyisakan kabel-kabel Secara fisik kondisi relnya Sama seperti sisi timur sudah berkarat Untuk digunakan kembali Kita belum tahu Nantinya akan digunakan kembali untuk di area mana Sekali lagi kalau dilihat Mulut sisi barat terowongan ijo Hampir mirip kondisinya dengan sisi timur ya Kondisinya sekitarnya sudah ditumbuhi gulma atau rebutan Dan juga jarang atau mungkin tidak dirawat Seperti halnya terowongan yang baru Kemudian untuk kondisi track di stasiun uji yang lama Kondisinya masih lengkap di sisi timur terutama Disini relnya masih lengkap semua Hanya wesel yang dicopot Sedangkan mendekati sisi barat Sekarang sudah diuruk untuk digunakan sebagai perlintasan atau jalan Untuk dilalui kendaraan bernyata Disini kita bisa melihat bahwa jalan yang baru Tidak seperti yang lama Lebih tinggi dan juga Karena jalur keretanya ditinggikan Nah disini kita bisa melihat potongan daripada Jalur yang lama Disini masih ada belokan Yang sudah dipotong Jadi Tapi kondisinya masih sangat bagus Relnya masih oke Masih bagus Bisa nantilah digunakan untuk Reaktifasi atau penggantian rel yang lain Jadi seperti inilah kondisi Jalur dan juga terowongan ijo lama Pasca non aktif Mulai Mei 2020 Begini ya teman-teman Ulasan terkait Kondisi jalur terowongan ijo Dan juga terowongan ijo Yang sudah lama Kurang lebih 2 bulan non aktif Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton